Iya, shalom saudara, ada sedikit kesalahan teknis Ya, kita bertemu lagi, ini adalah live streaming saya terakhir di minggu ini Karena esok sabat, sabat itu artinya saya harus istirahat dulu Supaya ada waktu saya untuk tenang, ada waktu untuk Eh, sama ini juga tenang sih, maksudnya saya lebih tenang lagi Untuk persiapan, ada beberapa hal yang harus saya putuskan Secara khusus juga untuk ibadah-ibadah online saudara Supaya jemaat saudara, saudara-saudara sekalian Yang setia mengikuti live Instagram saya ini Supaya saudara fokus juga untuk ibadah online saudara Atau live streaming yang dilakukan oleh gereja-gereja pusat Yaitu gereja dalam pengembalan saudara Hari ini kita akan membahas tentang cobaan dan ujian Nah, oleh karena itu nanti saya pengen lihat respon saudara Apakah besok mau live streaming lagi atau Instagram live ini lagi Nanti saya akan lihat di akhir dari setiap apa yang kita akan bahas pada malam hari ini Kita akan berbicara tentang cobaan dan ujian Seperti biasa, saya akan menyampaikan firman Tuhan 45 menit 15 menit terakhir nanti saudara bisa sampaikan pertanyaan saudara Yang berhubungan dengan khutbah ini ada di bagian bawah Nanti saudara bisa masuk Q&A untuk saya akan jawab setiap pertanyaan saudara Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kuasai pikiran kami supaya kami ini tidak masuk dalam propaganda iblis Yang mencoba untuk mengganggu pikiran dan perasaan kami Hambaimu ini tidak sempurna Semua yang menyaksikan Instagram live ini juga tidak sempurna Tapi kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan Agar Tuhan yang telah membenarkan kami Sehingga pengampunan itu terjadi Oleh karena itu ya Bapak pada malam ini Semua yang mengikuti Instagram live ini Semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan sekristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah sudah saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Bagaimana rasanya setelah beberapa hari ini saudara diam di dalam rumah Saya khawatir saudara kalau melihat apa yang terjadi selama ini karena budaya kita Orang Indonesia itu berbeda dengan orang bule Orang bule itu ada sifat egois ya saudara ya Tidak suka kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul tidak beda sama kita Kita maunya sukanya kumpul-kumpul Saking kumpul kepo Saking kepo ingin pengin cari tahu urusan orang Gitu ya budaya kita orangnya timur begitu rata-rata Orang Indonesia memang ratanya begitu Suka ngumpul ketawa-ketawa cekak cikik Gak jelas begitu ya kadang-kadang Sorry Oke jadi Sekarang saudara di dalam-dalam rumah Lihat suamimu, lihat istrimu, anak-anak Yuk saya mau tanya Udah berapa kali berantem nih bos Udah berapa kali berantem nih suami istri Udah berapa kali berantem nih anak sama orang tua ribut Teriak-teriakan Nah kenapa begitu? Gue udah Ada aja yang diributin ya Emosi mulai tingkat tinggi Gak boleh keluar rumah Segala macam Jadi hal-hal kecil juga akhirnya dibahas Jadi akhirnya ribut Gak penting banget jadinya ya Saya takut nanti coronavirusnya hilang dari hidup kita Tidak menjangkit lagi Tidak mengganggu kita Yang paling bahaya setelah coronavirus Yaitu apa? Kita rame-rame pergi ke psikiater Ada gangguan jiwa Tolak dalam nama Yesus Tidak ada hal-hal itu ya saudara ya Dan saya yakin dan percaya Ini penting ya Kecuali yang jomblo ya Yang jomblo yaudahlah Kesepian ya Saudara lama-lama ngomong sama apa? Tembok Oke Oke ini di live kita yang terakhir ini Khusus di minggu ini Dan nanti kita akan ketemu di hari Senin Tapi kalau saudara mau ya Nanti saya mau juga besok Hanya mau pertanyaan-pertanyaan kita lihat ya Oke di dalam Jakobus pasal yang pertama saudara Itu ayat yang kedua dibilang begini Ini Jakobus ditujukan Ditulis salam dari Jakobus Hamba Allah Dan Tuhan Yesus Kristus Kepada kedua belas suku perantauan Jadi tau dulu konteksnya ya Ini ditulis oleh Jakobus Diberikan kepada dua belas suku perantauan Itu ceritanya disitu Kita mulai di ayat yang kedua saudara ya Saudara-saudara Kalimatnya baik sekali Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai pencobaan Nah ini menarik saudara Ayat dua ini ternyata Ada satu kalimat Yang bisa disalah tafsirkan saudara Kalimatnya begini Saudara-saudara Anggaplah Sebagai suatu kebahagiaan Kalimatnya Apabila kamu jatuh Dalam berbagai-bagai pencobaan Nah kenapa demikian Jadi ini kalau salah tafsir begini saudara Saudara buat-buat dosa Berbahagialah engkau Kamu jatuh dalam dosa Berbahagialah engkau Itu bahaya sekali Bahaya sekali saudara Kamu mencuri Berbahagialah engkau Tapi konteks ini Ternyata Kata pencobaan itu Artinya dalam bahasa Yunani Sebenarnya Bahasa Alkitab Karena kita Bible study ya Yaitu Perasmus Yaitu apa Pencobaan itu Adalah Cikal bakal Atau Sumber dari provokator itu sendiri Adalah Iblis Gitu loh saudara Jadi iblis pakai segala cara Dia pakai suamimu Dia pakai istrimu Dia pakai anak-anakmu Dia pakai orang tuamu Dia pakai dengan coronavirus yang berkembang Dia pakai lewat media sosial Dia pakai lewat isu-isu yang terkini Dia pakai lewat segala sesuatu Iblis itu Menggunakan segala sesuatu Untuk menyerang saudara Nah kalimatnya Jikalau saudara hidup dalam sebuah kebenaran Dan kemudian saudara dapat serangan demikian Maka kalimatnya Berbahagialah engkau Nah Itu berarti Cobaan Berasal dari Setan Nah Ini penting saudara Cobaan berasal dari setan Saudara Jadi dia pakai segala cara Untuk ganggu saudara Nah makanya saya bilang begini Kenapa saya bilang Dalam minggu ini Dari Senin itu Ada hal-hal yang kita bahas Tentang Coronavirus Tapi pernah 1-2 hari kebelakang Kita coba untuk tidak membahas lagi Coronavirus Kita mau move on ya saudara Untuk tidak membahas lagi Coronavirus Sehingga kita harus lompat Waktu kemarin 1-2 Nah Ada yang menarik yang saya mau sampaikan Bagi kita semua Ketika kita tidak membahas itu lagi Cara berpikir kita jadi beda saudara Ya lihat ya saudara ya Mulai curhat Curcol Yang jomblo Mulai curcol Yang sakit hati Mulai curcol Terus kemudian yang pernah dipatah hatinya Curcol Ada masalah dengan suaminya curcol Ada masalah dengan istrinya curcol Jadi akhirnya Ada satu perbedaan-perbedaan Yang sangat signifikan sekali saudara Jadi perubahan itu ada Nah Itu artinya Kita sedang mengalihkan Sebuah fokus Yang mana kita selalu tendensi Ngebahas tentang Coronavirus 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 terus saudara Nah kalau kita ngebahas Coronavirus terus Lama-lama Coronavirus itu saudara Itu menjadi happening sekali Dan kemudian Akhirnya kita melihat Tidak melihat Tuhan yang besar lagi saudara Jadi coronavirusnya menjadi happening Dia paling pusat Sehingga Tuhan yang makin kecil Nah sekarang kita ngebahas tentang Tuhannya terus nih saudara ya Nah oleh karena itu Ini penting sekali Kita satu dengan yang lain Saling berbagi hati Kita pikiran-pikiran kita tenang Oke Waspada ya Di tengah situasi hari ini Kita lagi lockdown Atau self-quarantine Karantina Yang kita lakukan di rumah kita masing-masing Hati-hati loh Masalah-masalah sepele Bisa jadi ribut dalam rumah tanggamu Hati-hati loh Iblis bisa pakai cara itu loh Nanti akhirnya Yang nggak penting Jadi penting Nah ini penting nih Kalau sudah mulai ada ribut-ribut Ya istri ada di lantai dua Yuk pindah ke lantai satu Kalau dia di lantai satu Yuk pindah ke lantai dua Gitu loh Kan nggak bisa keluar Kemana-mana disitu-situ doang Nah masalahnya Kalau rumahnya segini doang Nah itu repot loh Disitu-situ muter Dia lagi Dia lagi Maka kita mulai ya Jadi kalau satu ada yang gas pol Ngegas terus Saudara nginjek rem dikit Kalau satu ada yang ngegas Saudara ngejek rem Perlu dua-duanya itu Harus ada yang waras Kalau tidak ada yang waras Bahaya Semuanya jadi nggak waras Nah ini penting saudara Jadi kita mulai Kenapa ya Selama ini nggak ada ribut Kenapa jadi ribut ya Masalah-masalah sepele Bisa jadi masalah serius Saudara Iblis pakai cara itu tuh Jadi ini bingung nih Wah ini orang udah biasa denger nih Instagram live nih Awalnya enak nih Udah dikuatkan Ditegukan Makin oke Semangat Hidupnya luar biasa Bagaimana caranya Gue ganggu dia nih Lewat teman hidupnya nih Lewat pasangan hidupnya nih Lewat anak-anaknya Dipakai saudara Suamimu nggak dipakai oleh setan Istrimu nggak dipakai setan Anak-anaknya dipakai setan Menjengkelkan saudara Lari kiri Lari kan Kalau anak masih kecil ya Kayak saya Lari kini Buat kita emosional tingkat tinggi Lama-lama tensi darah naik Ini gara-gara dia Waduh Ini bahaya sekali Jadi kalau marah Itu berarti imunitasnya turun Nah Kalau sekarang kita rubah Saudara dengan hal-hal itu Nah ini ada masalah kan serius Jadi ujian itu ada Tekanan itu ada Jadi cobaan itu ada Nah cobaan itu mengganggu kita terus Saudara Nah ternyata di ayat 13 14 Ada satu kalimat yang baik Apabila Seorang yang dicobai Kalimatnya Perazo Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Nah ini berbeda saudara Jadi ini kata cobai ini adalah Batinia saudara Perazmos Perazo Yaitu batinia saudara Muncul sesuatu yang tidak baik Itu yang mengikat saudara Nah kemarin kita bicara tentang keselamatan Sering sekali kita memahami Orang yang sudah diselamatkan Tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa Salah Orang yang sudah diselamatkan Dia tidak lagi hidup di dalam dosa Benar Tapi kemungkinan dia bisa jatuh Nah ini penting nih Dia bisa jatuh Tapi dia cepat wake up lagi dia Dia cepat bangkit gitu loh Nah dia cepat Dia tidak berlama-lama dalam sebuah kesalahan itu Saudara Nah dia cepat bangkit dia Nah dia ada kekuatan baru Nah oleh karena itu kembali kayak dua Berbahagialah engkau Jikalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Saudara Oleh karena itu Ingatkan suamimu Kalau dia terlalu kepo Urusan cari tahu coronavirus Atau istrimu cari tahu coronavirus Yuk bilang sama dia Yuk stop Jangan cari tahu terus Nanti kalau dia emosi Yuk mundur pelan-pelan Jaga ya Semua kita harus kontrol nih Jadi hal-hal ini harus kita jaga Saudara Supaya kita bisa jaga Keseimbangan yang luar biasa Hati-hati saudara Peristiwa hari-hari ini Itu banyak sekali orang terganggu Saudara Secara emosionalnya Dan begitu kuat sekali Dia sangat emosional Dan akhirnya Benar-benar ya saudara Jadi fighting Saudara Di rumah Saudara hati-hati ya Kita ada titik jenuh loh saudara Saya rasa juga ada titik jenuh Tadi saya Sempat pergi keluar aja Untuk syuting Supaya nanti Di ibadah online itu ada Tapi juga setelah itu Langsung balik Saudara Kita lihat ya Aduh Kalau enggak ya Kita repot juga Saudara Boleh pergi keluar Di dalam rumahmu aja Di lingkungan itu Kalau enggak penting Penting banget Enggak usahlah Oleh karena itu Semua kita menyaksikan Acara ini Saya mau sampaikan bagi kita Harus bedakan loh saudara Tentang cobaan ini Jadi cobaan itu adalah Supernya adalah Provokatornya adalah Iblis sendiri Tapi saudara Jangan salahkan iblis Nanti iblis marah Karena kita yang mau Masuk terpikat olehnya Nah oleh karena itu Poin ketiga Dia bilang apa Di ayat yang ketiga Ayat ketiga dia bilang begini Sebab Kalimatnya Kamu tahu Bahwa ujian terhadap Imanmu itu Menghasilkan ketekunan Saudara tahu Kalimat ini jadi menarik Tadi di ayat yang kedua Dia bilang apa Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Apabila Kamu jatuh Dalam Dalam berbagai-bagai Pencobaan Nah di ayat ketiga Digunakan Sebab Kamu tahu Bahwa ujian Terhadap Imanmu itu Menghasilkan ketekunan Saudara tahu Apa kalimat ini Jadi cobaan Yang terjadi di ayat yang kedua Adalah sumbernya Dari iblis Iblis memakai Segala cara Untuk menyerang Saudara Nah cobaan Yang dibuat Oleh iblis itu Untuk mengganggu Saudara Sekarang Tuhan mendunggangi Peristiwa itu Untuk diubah Menjadi ujian Buat saudara Wah hebat sekali Ini menarik sekali Saudara Itu berarti Iblis itu Mencobai saudara Tapi Tuhan Pakai cara itu Untuk menguji saudara Itu berarti Hari-hari ini Setiap cobaan Yang terjadi Dipakai Tuhan Untuk menguji saudara Secara khusus Nah kita mulai tahan nih Jangan untuk kesabaran kita Kesetiaan kita Udah mulai kita nih Menata untuk lebih baik lagi saudara Supaya kita jadi lebih tertip lagi saudara Nah oleh karena itu Ujian terhadap iman itu Akan menghasilkan ketekunan saudara Kata ketunungan itu Kalimatnya menarik sekali saudara Yaitu Kekuatan untuk bertahan hidup Nah ini penting Kalau kita tahu hal ini Seharusnya ya saudara ya Hari-hari ini Kita melihat ya Ini ujian lah Buat kita lah Nah Tuhan pakai cara ini Sekarang saya bingung saudara nih Sudah bisa bayangkan hari-hari ini ya Saya tangkap nih ya Seluruh dunia 189 negara Hari ini Perdana Menteri Inggris Dinyatakan positif saudara Dan kita lihat banyak anak-anak Tuhan Yang di Indonesia Yang terjangkit juga Coronavirus ini saudara Dan kemudian kita nih Hampir beberapa negara Yang 189 negara itu Melockdown saudara Ada beberapa melockdown Ada sebagian yang tidak Ada beberapa persen Dia melakukan untuk Melockdown satu kota itu Satu negara itu saudara ya Kita nih sedang berperang kelihatannya Tapi gak kelihatan musuhnya Saya bisa bayangin ya Gak kelihatan musuhnya Dan musuh itu tidak kelihatan Sama sekali di sekitar kita Mana musuhnya Gak di bawah singgata Mau tembak kita gak ada Musuh yang tidak kelihatan itu Lebih bahaya saudara Ini dia Hari ini yang paling bahaya Adalah musuh yang tidak kelihatan itu Yaitu apa Dalam diri kita Itu yang paling bahaya Saya juga koreksi diri saudara Mungkin ada dalam diri saya Yang harus beres juga Mungkin dalam diri saudara Juga harus beres juga Saudara Jadi yang tidak kelihatan itu Musuh yang paling terbesar itu Iblis itu saudara Dia pakai segala cara Untuk berusak kita saudara Kalau kita perang dari satu negara Kita tahu itu musuh disitu Kita bisa tembak-tembakan Ini gak bisa Saudara lihat orang curiga dan segala macam Jadi mau lawan siapa gak jelas Tapi hebat ya Semua orang gak bisa didamaikan Siapa yang bisa didamaikan Amerika dengan Cina Gak bisa Sekarang Amerika minta bantuan sama Cina Unik saudara hari-hari ini Kemarin ada pertanyaan benar juga Kita baca berita Siapa yang bisa didamaikan Israel dengan Palestina Coronavirus Siapa yang bisa didamaikan Amerika dengan Cina Coronavirus Siapa yang bisa didamaikan bangsa yang satu dan bangsa yang lain Coronavirus Luar biasa sekali Ini sesuatu Cara Tuhan yang unik Jadi saudara gak perlu pakai PBB Damaikan satu negara Gak perlu Pakai resolusi PBB Gak perlu Cukup coronavirus It's so simple sekali saudara Sehingga Tuhan itu bekerja dengan unik Artinya Tuhan cuma begini doang Selesai saudara Bakteri ini Selesai Artinya setan juga bisa pakai coronavirus ini Tapi Tuhan pakai coronavirus ini Untuk menguji orang benar Nah ini penting sekali saudara Ada gak di dalam Alkitab Ada Banyak banget Lihat baik-baik ya Kita ulas satu per satu Yusuf Siapa yang dipakai setan Saudara-saudaranya dipakai setan Dilempar ke dalam sumur Kurang ajar tuh saudaranya Dijual ke suku Kedar Gak bener dia Terus siapa lagi yang jadi pakai setan Istri Potiphar Tante Potiphar Tante Potiphar dipakai setan saudara Ya kan Yusuf itu paras eloknya Beda tipis lama gue Eh enggak ya Jadi Yusuf itu Paras eloknya saudara Akhirnya Tante Potiphar suka dengan Ucup saudara Akhirnya dipitnah lah Yusuf ini Ketika dipitnah Yusuf ini Dia masuklah dia ke dalam penjara Dalam penjara dia aman Baru dia pegang di Mesir Oke itu Yusuf selesai Kalimatnya saudara Kalau baca Alkitab sungguh-sungguh Dari Yusuf Dilempar ke sumur Sampai dengan di Mesir Kalimat ada yang sama diulang-ulang kali Itu apa Karena Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan Itu tagline Itu yang harus digarisbawahi Artinya saudara Ada cara setan Memakai segala cara Untuk menghancukkan Yusuf Tetapi Tuhan tetap menyertai dia Hari ini saya sampaikan Di rumahmu Ada Tuhan Yesus Di hidupmu Ada Tuhan Yesus Dia tetap menyertai kau Walaupun setan dengan cara apapun Mengganggu saudara Tetap Dia Menyertai saudara dan saya Oleh karena itu Ini bagian penting sekali saudara Siapa lagi contohnya Saudara masih ingat dengan Ayub Ayub ini luar biasa sekali saudara Ketika saat itu Allah berkata kepada setan Lo dari mana tan Waktu dia ngomong kayak begini Yaudah lagi jalan-jalan Lo liat gak hamba saya Kamu liat gak hambaku yang baik itu Yang namanya Ayub Orang yang taat itu Setan itu ngomong apa Iya iyalah pantas lah Ayub itu diberkati Aku tahu kata dia Setan itu tahu tuh Bahwa orang benar itu diberkati Aku tahu kok Dia diberkati Gara-gara kenapa Gara-gara kamu tuh selalu memagari dia Artinya apa Setan itu tahu saudara Bahwa orang benar itu Dipagari oleh malikat Tuhan Yes Jadi sebenarnya saudara-saudara Lagi usaha Bisnis apapun Banyak orang yang pakai santet Saudara Pakai guna-guna untuk rusak Usahamu Tapi tetap diprotek Karena Tuhan memagari saudara Keren Itu baru tahu Makanya saya mau sampaikan Orang benar itu Tidak akan bisa diganggu oleh apapun Diganggu iya Tapi tidak bisa dikuasai oleh kuasa lain Nah oleh karena itu Ketika waktu setan itu Bicara dengan Tuhan Allah Bicaralah dia dengan Tuhan Allah Yaudah Oke Udah kamu sentuh aja dikit Tahu gak Waktu itu Allah langsung ngomong apa Oke You boleh ambil apa yang dia miliki Tapi sayang nih tubuhnya Nah Yang dipagari oleh Allah Itu kan dipagari dia oleh Allah Waktu dipagari oleh Allah itu saudara Dibuka celanya pagarnya oleh Allah Masuklah dia ke dalam saudara Waktu dia masuk ke dalam itu Dikasih ruang gerak oleh Allah Jangan-jangan hari ini Banyak orang benar Kena coronavirus Tuhan lagi buka itu saudara pagarnya dikit loh Ayo Karena tidak mungkin saudara Cara setan kerjai orang Itu tanpa seizin Tuhan Oke kita buka ya Pelan-pelan ya Saudara mulai analisa baik-baik nih saudara Kita dapat klimaks Dari hari ini saudara Karena dalam satu minggu ini Kita sudah bahas banyak hal saudara Nah kita lihat baik-baik Waktu dibuka celak itu Oleh Allah Setan itu masuk saudara Waduh ngeri saudara Anak mati 10 Harta habis Saudara mikim bilang Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi Kalimatnya begitu Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi Jangan tanya saya saudara Tanya Tuhan Tapi ini cerita Alkitab secara teologis Dibuka celanya itu dikit Tapi Ayub bilang apa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Aku datang dengan telanjang Aku pulang dengan telanjang Terpujilah nama Tuhan Kata yang digunakan Ayub tidak berdosa Dengan perkataan You good Itu orang baik sekali Saudara tahu Pas saat itu apa yang terjadi Ketemu lagi Allah dengan Iblis Lu dari mana aja Udah lihat hambaku Ayub itu gak Makanya setan itu ngomong apa Ya iyalah coba kamu sentuh tubuhnya Tuhan buka lagi saudara Pager itu agak lebar You boleh sentuh tubuhnya Tapi kamu jangan ambil nyawanya Waduh saudara ngeri Akhirnya benar disentuh tubuhnya Borok dari kepala sampai kaki Kurang baik apa Ayub Kurang setia apa dia Orang yang takut Tuhan Yang Tuhan mengapresiate Seorang hamba yang luar biasa Hebat sekali saudara Kamu lihat hambaku Karena borok dari kepala Sampai kaki saudara Hebat loh saudara Peristiwa itu terjadi Tapi Ayub pernah sedikit Berkata dengan kata yang tidak baik Dia bilang apa Dia berkatakan dengan kalimat yang Untuk apa aku dilahirkan Kalau aku seperti ini Untuk apa aku dilahirkan Kalau dipermalukan seperti ini Wah Ayub pernah kayak gitu Tapi Ayub berkata Tuhan ampuni aku Kalau aku pernah berkata Sesuatu yang salah tentang Engkau aku mohon ampun Tuhan Nah selesai kalimat itu Ayub dipulihkan oleh Tuhan Dan akhirnya Firman Tuhan jelas Ayub 42 ayat 2 Aku tahu sekarang Bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal Ayub dipulihkan Tuhan Meninggal dalam keadaan Sesas 40 tahun Punya anak Tambah lagi jadi 10 Istrinya tetap sama loh saudara Istrinya tetap sama Hartanya berkali-kali lipat Dan diberkati Tuhan Kita bilang Wah alat Melipat gandakan berkat Tuhan Kita selalu masuk Dalam teologi kemakmuran sih Lihatnya berkatnya Ingat prosesnya Beratnya minta ampun Oleh karena itu Pencobaan yang terjadi Terhadap Ayub Diubah oleh Tuhan Menjadi sebuah Ujian yang luar biasa Hari ini Tuhan pakai itu Untuk menguji kita Bersyukur kan saudara Dengan ada coronavirus ini Saudara punya waktu Berdoa dengan keluargamu Press and worship Dengan teman-temanmu Press and worship Dengan orang suamimu Istrimu Anak-anakmu Ada waktu Engkau berdiam diri Berdoa pada Tuhan Ada waktu doa puasa Engkau berserah sama Tuhan Mengandalkan Tuhan Dalam hidupmu hari-hari ini Engkau sedang berteriak Kepada Tuhan Dan dia sedang Mendengar doa-doamu Di saat inilah Engkau serah Rasakan hadirat Tuhan Luar biasa Engkau makin mencintai Tuhan Hatimu makin getar Dengan Tuhan Dan luar biasa Waduh asiat sekali Saudara Hari-hari ini Engkau sedang menikmati Persekutuan dengan indah Dengan Tuhan You good Bertekun dalam Tuhan Artinya adalah Orang yang tekun dalam Tuhan Kekuatan untuk bertahan hidup Itu penting sekali Saudara Jadi kita ada peristiwa Kayak begini Saudara berserah sama Tuhan Minta Tuhan tolong Saudara Ada kekuatan baru Daripada Tuhan Oleh karena itu Saudara Kalimat berikutnya Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi apa Sempurna Dan apa Utu Dan apa Tak kekurangan sesuatu apapun Tiga kata ini jadi penting Sempurna Utu Dan tak kekurangan sesuatu apapun Apa itu kata sempurna Dewasa secara rohani Ini saya yakin saudara Lewat proses coronavirus ini Kalau sudah tuntas peristiwa ini habis Saudara makin rohani Karena kenapa tiap hari kamu berdoa Nanti ketika tidak lagi berdoa Kamu ada rasa sesuatu yang kurang Kamu mulai lagi tinggalkan Tuhan Nanti Tuhan akan datangkan virus lagi Supaya engkau tinggal lagi dalam hidup itu Hari ini saya kasih tau Buah saudara Bergaul intim dengan Tuhan Dewasa secara rohani Tiap hari ribut sama pasanganmu Berkelahi sama pasanganmu Lama-lama kamu tahu sifat suamimu Kamu tahu sifat istrimu Dan anak-anakmu makin dewasa engkau Yang tadinya udah teriak-teriak Sekarang mulai slow Karena kenapa? Tiap hari bisa ribut Sekarang mulai diturunkan tensinya Setiap hari diturunkan tensinya Pelan-lahan Nilai hal-hal yang negatif dibuang Jangan sampai negatif Pindah kamar bos Jangan sampai ribut Saya kasih tau Pindah rumah Nggak boleh Nanti di Uber loh Sama virus itu loh Di Uber kemanapun kamu pergi Oleh karena itu Orang yang ada Dalam ujian Tuhan Harusnya dia bergantung Sama Tuhan Dengan luar biasa Dewasa sodara dalam Tuhan Mulai menganalisa Intrapeksi diri Ini bener nggak yang gue putuskan Dan ini Dan segala macam Jadi sodara makin dewasa Dalam Tuhan Yang kedua Yaitu utuh sodara Apa? Jiwamu jadi sehat Hari ini Dan doa saya sodara Setelah masa karantina ini Habis tidak ada yang gangguan jiwa Tidak ada yang gangguan jiwa Orang ada yang bilang Pak Bisa nggak Pak Kalau udah selesai masa ini Bapak tetap terus live Oke Kita atur ntar Tapi yang paling penting sodara Tidak ada yang mengalami Gangguan jiwa Sodara ya Artinya apa? Tenangkan hatimu Dan luar biasa Engkau bisa sejukkan pikiranmu Dan engkau tidak berpikir Macem-macem yang lain Sodara ya Dan sodara mulai mengerti Perasaanmu seperti apa Dan segala macam Jangan di rumah tidur Bangun tidur Bangun tidur Bangun Beratmu naik Bos Jangan sampai begitu Oke Nah sodara-sodara yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kristus Poin yang ketiga adalah Tak kekurangan suatu apapun Ini hebat sodara Jadi cobaan yang terjadi hari ini sodara Harusnya sodara hari ini Tidak boleh mengeluh Pak bagaimana mau gaji pak THR Sekarang anak-anak sekolah Anak saya sekolah nanti masuk tanggal 2 Juni Pelayanan lagi diberhentikan total nih Sampai akhir April Kemungkinan bisa sampai di Mei Saya udah gak pusing lah Mau diberhentikan apapun Gak pusing Yang penting kita bisa melayani Tuhan Bagi saya Saya menikmati sekali dengan live Instagram ini Karena saya bisa jadi berkat Buat sodara Itu yang penting Dan ini adalah bagian yang sangat baik Untuk kita pahami Dan segala hal yang kita bisa ngerjakan Oleh karena itu Takkan pernah kekurangan suatu apapun Ingat baik-baik Di masa krisis seperti ini sodara Jangan bersungut-sungut Dan jangan berpikir negatif Berkat jauh dari kamu Tapi kalau kita tetap Memberikan sesuatu Jadi jangan dikurangi Kebiasaanmu untuk blessing orang ya Jadi kalau kamu udah biasa berkati orang Dan kemudian biasa transfer orang Dalam pengertian Ya kamu ada tanggung jawab ya Untuk memberikan bantuan Kepada orang-orang dimana gitu Itu ada tiap bulan ya You give aja terus Give aja gak apa-apa Pak saya gak dapat penghasil You give aja bagian itu Nanti ada tahara Tuhan untuk memberkati sodara You jangan banyak komplain lah Karena ada orang yang lebih susah daripada sodara Ada orang yang lebih sulit daripada sodara Tahu hari ini Tuhan pelihara kita Ingat burung di udara Tuhan pelihara Apalagi engkau Bapamu di surga Tahu apa yang engkau butuhkan Dan saya yakin dan percaya Hidupmu tidak akan pernah kekurangan Ada satu cerita dari teman saya Luar biasa sekali Dia bilang sama saya bro Gue bayar gaji pegawai Gue full loh bro Iya terus bagaimana ya Karena gaji pegawai ini gue full Gue bayar gitu ya Ada orang bilang potong gaji kan Dia gak masuk kantor Enggak Tapi hebat bro Gue bayar gaji pegawai itu full Hebatnya apa Dia hidup dengan tangan dia Dia dilihat gini PO yang masuk ke email dia terlalu banyak Dan dilihat Wah berkat Tuhan tidak pernah putus loh sodara Ada aja berkat Tuhan Uh luar biasa Tuhan berkati dia Karena kenapa PO nya masuk terus Kerjaannya ada terus Berkat ada terus Saya lihat juga dari follower saya di Instagram ini Ada satu pengusaha batik ya Wah ini hebat sekali dia baru Tadi berikan kesaksian sama saya lewat DM gitu Dia bilang pak luar biasa Saya baru lihat pemeliharaan Tuhan bagi orang benar pak Mana mungkin sih orang sekarang cari makan Tapi orang bisa beli batik saya Yo good Hebat Itu ikut Tuhan harus begitu Kualitas rohaninya begitu Lihat ya Orang yang punya kualitas rohani dalam masa begini Tetap bersyukur pada Tuhan Hari ini kita tenang aja Ada aja pertolongan Tuhan Walaupun nanti ada kesulitan santai saja Saya selalu bilang dimanapun begini Kalau sodara punya pabrik Sodara punya karyawan nih Saya kasih tau ya Karyawan itu bantu sodara kan Iya Nanti biar Tuhan yang urus dia Tenang aja Sodara punya anak buah nih Udah Nanti biar Tuhan urus dia Jangan khawatir Saya baru ngomong tadi sama seorang pengusaha Tadi siang sodara Dia punya karyawan 2000 orang Dia bilang gini Pak Pendeta Ini bagaimana pak Accounting saya bilang apa Waduh pak Bagaimana kita bisa bayar gaji ini gak pak Sampai nanti lebaran Dia bilang Tetap bayar Uh kaget saya Saya bilang kok Kenapa bisa gitu pak Saya bilang gitu Iya Saya tidak pernah utang dengan bank Jadi saya sudah simpankan Wah bapak ke Yusuf Simpan uang dulu dengan baik Ya jadi nanti kita tetap bayar Gak apa-apa Untung 2019 kita tutup 2020 Supaya 2021 kita reborn Top anak Tuhan harus bicara begitu Itu berarti anak Tuhan Melihat keadaan krisis Harus ada optimis Itu penting Karena engkau minta Tidak akan pernah kekurangan Itu berarti Cara iblis apapun Untuk berkat Tetap ada berkat Tuhan Saya kasih tau Alamat Berkat itu alamatnya Sudah tau kemana larinya Itu berarti Jangan khawatir Tuhan tau yang terbaik Buat saudara Oleh karena itu stop ya Ribut masalah uang terus Dalam rumahmu Stop Gak usah dibahas Kita santai-santai saja Bersyukur Positif Nanti Tuhan yang memberikan Berkat buat saudara Dan saya Tentunya Saya menikmati berkat Tuhan Luar biasa Hari-hari ini Saya melihat tuh Cara Tuhan unik Saya gak perlu cerita Banyak-banyak Tapi yang penting Pembantu saya tetap ada Di rumah kerja Supir saya Saya tidak suruh masuk dia Oke Tapi gaji tetap jalan Uang makan pun tetap kita kasih Walaupun tidak full Tapi dia tetap kita kasih Mak kasih Belum gajian tanggal 1 Kita udah kasih kemarin Wah gila Dermawan banget Pendeta Enggak juga sih Karena dia minta Kita kasih nih Kasih berkat Saya mau keluarkan dia Enggak mungkin Kasian dia Dia butuh makan juga Oleh karena itu Saya punya keyakinan Tidak akan pernah kekurangan Saudara You jangan takut Hari ini saya kasih tau Semua harus ambil Peluang yang baik Ini ada peluang yang sedikit Ambil Take it Tuhan tahu yang terbaik Buat saudara Orang bilang Sekarang saham lagi turut Yuk beli aja kalau mau Saya gak mau ngerti Dan ngomong tentang bisnis itu Tapi yang paling penting Hari ini Semua Yang mengikuti Instagram live ini Saya mau sampaikan Bagi saudara semua Tidak akan pernah Engkau kekurangan Sesuai dengan Ayat 4 Di dalam Yakubus pasal yang pertama Karena kenapa Rohanimu makin dewasa Kenapa Jiwamu makin hebat Pulih sehat Dan kemudian Engkau tidak akan Pernah kekurangan Suatu apapun Hebat Yang kelima Ayat yang kelima Kalimatnya begini Tetapi apabila Di antara kamu Ada yang kekurangan Hikmat Hendaklah ia Memintakannya Kepada Allah Yang memberikan Kepada semua orang Dengan murah hati Dan dengan Tidak membangkit-bangkit Maka hal itu Akan diberikan Kepadanya Ayat 6 Hendaklah ia Memintanya Dalam iman Dan sama sekali Jangan bimbang Sebab orang yang Bimbang sama dengan Gelombang laut Yang diombang Ambingkan demikian Janganlah mengira Bahwa ia akan Menerima sesuatu Dari Tuhan Ayat 8 Terakhir Sebab orang yang Mendua hati Tidak akan tenang Dalam hidupnya Yang poin terakhir Yaitu Saudara harus punya Iman Dan apa Hikmat Berhikmatlah Dan memiliki Iman yang teguh Oleh karena itu Saya mau sampaikan Bagi kita semua Kita melangkai Dalam pertolongan Tuhan Rasanya Saya tuh Mau ketunggu Saudara Ngomong terus Saudara Karena kenapa Saya pikir Hari-hari ini Kita harus saling Menguatkannya Saudara Dan doa saya Kalau ada keluarga Yang terinfeksi Coronavirus Doa saya Supaya diambil Semua virus itu Dibuang Selesai Celah itu Sudah ditutup oleh Tuhan Pintu itu Sudah dipagari oleh Tuhan Tidak akan masuk lagi Celah dalam hidupmu Dan kita yakin ya Bahwa Tuhan Kita lihat Tuhan Yang luar biasa Dia yang akan Memberkati Saudara Dalam segala hal Dalam segala situasi Nah sudah Saudara Saya tidak tahu Apakah besok tetap Ada live Instagram ini Tapi Kalau Saudara Masih mau Untuk live Instagram ini Saudara bisa masuk ke DM saya Supaya nanti Saya akan membuat Sesi pertanyaan saja Untuk Esok hari Tapi saya akan lihat Keadaannya karena Saya mau ambil hari Sabtu ini Adalah hari Sabat Tapi kita akan lihat Untuk Kita Meresponi Dengan semua yang ada Hari ini Saya bersyukur Saudara tetap eksis Mengikuti Instagram ini Dari awal Sampai dengan hari ini Oleh karena itu Saya akan baca Beberapa pertanyaan Saudara Ini ada banyak pertanyaan Yang sudah masuk Oke Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan Pak bagaimana Mengatasi ketakutan Yang berlebihan Memang sudah baca Firman Dan percaya Tapi kadang baca Oke Udah saya bilang Ini sebenarnya masalahnya Di mindset kita nih Kalau mindset kita bisa dipulihkan Mental kita Cara berpikir kita dipulihkan Kita tidak terintimidasi Tinggal dari kitanya saja Oke Pak kalau mau pernikahan Diberkati sama Bapak Pendeta Apa bisa Terima kasih Oke saya kasih tau Saya gak punya gereja Dan saya tidak mudah Memberkati orang Karena harus counseling Satu tahun Dan itu berat sekali Counselingnya Karena counselingnya itu Saudara kadang-kadang Mungkin saya kurang bagus Dalam counseling Jadi lebih baik Cari gereja Dimana saudara bertumbuh Datangin gembala saudara ya Itu lebih baik Oke itu lebih baik ya Sama saya kurang bagus Saudara Karena kenapa Terlalu panjang Counselingnya Dan kemudian Mulut saya kurang bagus Sudara datangin ke gereja Itu tata gereja Yang harus dilakukan Pak kalau mau Pernikahan Ini nikah mulu nih Salam Pak Bagaimana cara mendidik anak Dengan benar Supaya anak itu Bisa jadi anak Yang takut akan Tuhan Dimulai dari kita Harus jadi contoh Kita jadi contoh dulu Terhadap anak kita Dan kemudian kita Biasakan untuk berdoa Bareng dengan mereka ya Terus kemudian Baca Alkitab Jadi mereka itu Dibiasakan untuk Hal-hal rohani Dari sejak hari ini Saudara jangan manjakan Anakmu dengan uang ya Warisan rohani Lebih penting Daripada uang itu sendiri Nah ini penting ya Saudara ya Jadi dibentuk Karena tantangan ke depan Lebih berat ya Itu yang penting Yang saya mau sampaikan ya Apakah setiap ujian Akan selalu mendapat kemenangan Selalu mendapat kemenangan Kenapa saya begitu Karena ujian itu adalah Dikelolah oleh Tuhan Karena pencobaan itu Iblis yang kerjakan Diubah oleh Tuhan Menjadi sebuah ujian Pasti menang Kenapa Karena rasa bergantungmu Sama Tuhan makin kuat Jadi dapat tantangan Kamu harus bergantung sama Tuhan Nyantol gitu loh Nyantol tuh sama Tuhan Pasti kamu menang Karena kenapa Tuhan berpihak bersamamu Kan Alkitab bilang begini Aku akan utus kamu Di tengah serigala Tuhan akan tolong kita Marilah kepadaku Yang liti lesu Dan berberat Tuhan akan tolong kita Kemarin Dalam 1 Korintus 10-13 Pocobaan yang kamu alami Biasa Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar Selalu ada kemenangan Setiap ujian yang kau hadapi Oke Bagaimana tanggapan Bapak Perihal pendeta-pendeta Yang kena Corona Makanya saya tadi bilang Sama saudara Ya mungkin ya saudara Ini kurang berhikmat juga Hamba-hamba Tuhan Kalau seandainya Udah hal-hal begitu Ya kita berhentikan lah Kegiatan-kegiatan Dalam kerumunan Begitu loh saudara ya Kalau isolasi-isolasi Karena kita kan Juga ada mungkin Penyakit bawaan Yang saudara miliki Nah ini Penyakit ini Menyasar saya udah bahas Itu dari kemarin-kemarin Gitu ya saudara ya Nah kita tahu juga Mengenai Elisa ya saudara ya Elisa sembuhkan Nah aman Sembuh dan segala macam Tapi Elisa meninggal Karena penyakit juga saudara Tapi waktu dia meninggal Di kubur Ada orang yang meninggal Terus lihat Itu kuburnya Elisa Ditaruh disitu Kena tulang Elisa Bangkit gitu ya Jadi saya selalu bilang begini Ada satu pembelajaran lah ya Yang kita mau mengerti Tentang hal-hal ini Saya tidak mau Bahwa coronavirus ini Menyasar Jadi menjadi pelajaran Untuk penyakit kutuk Saya tidak mau jauh ke situ Karena Nanti masuk dalam Sebuah konsep Penghakiman Hanya Tuhan yang tahu lah ya Kita tidak boleh Membuat diri kita Menjadi Tuhan Nah ini waspada ya saudara ya Dan pencobaan yang Paling bahaya Hari-hari ini Yaitu apa hamba Tuhan Mengambil porsi sebagai Tuhan Dan kalau dia Mengambil porsi sebagai Tuhan Dia mau menjadi Tuhan Maka jangan Mengkultuskan hamba Tuhan Kamu jangan kepada Pendeta yang oriented Pendeta oriented Maksudnya gini Fokus kepada orang itu Orang itu jangan jadi berhala Saudara Kamu harus baca Alkitab Jadi misalnya Kalau saya khotbah nih Saudara nih Ternyata tidak ada Dalam Alkitab Saudara harus katakan Pendeta itu salah Udah gitu aja Saya terima kok Udah saya lihat gitu-gitu Jadi jangan apa yang saya katakan Semuanya benar Tidak Kalau saya ini Bicara tentang firman Maka saya berani Pertanggung jawabkan Tapi kalau saya bicara Secara verbal Argumentasi Maka bisa jadi saya salah Tapi kalau saya Menyampaikan firman Nah saudara harus yakinkan Bahwa itu benar Gitu loh Nah jangan dikit-dikit Kita mengkultuskan Pendeta besar Dan segala macem Tidak boleh begitu Yang penting ada disini Makanya saya selalu bilang Dari mimbar Jangan mengkultuskan Hamba Tuhan Oke Eh saya suka sama pendeta ini Boleh suka Tapi kalau pendeta itu Tidak khotbah Bukan berarti Kamu tidak datang ke gereja Itu tidak boleh Nah ini penting sekali Pendewasaan Kepada jemaah-jemaah Tuhan Jadi kita jadi Jangan buat Tuhan Jangan jadi show off Gitu loh Artinya kita show Rohani Bahwa kita ini adalah Orang yang punya power Enggak gitu saudara Biasa-biasa saja kok Enggak ada yang masalah Kalau kita dibikin Karunia kesembuhan Karena Tuhan yang menyembuhkan Bukan karena kita Kita hanya alat doang kok Karunia kesembuhan Tidak permanen loh Saya kasih tau loh Karunia kesembuhan Tidak permanen loh Diberikan sesuai dengan konteks Kalau permanen itu namanya Dukun Iya Itu dia ya Jadi ini penting nih Buat saudara yang saya mau sampaikan ya Oke Ini ada pertanyaan lagi saudara Pak Berita Oh kalau mau Dapatkan informasi Tentang Holy Land Oh tenang Holy Land gampang Kita ngomongin ini dulu ya Holy Land tunggu nih Israel juga ditutup ya Saudara bisa bayangin aja Israel ditutup Arab Saudi ditutup Tempat-tempat ibadah ditutup Waduh Tuhan itu sedang membuat kita Untuk bergantung sama dia ya Supaya kita tidak bergantung sama Ya Hal-hal gitu ya Supaya kita lebih tau ya Kalau aturan soal Perpuluhan dan Baptisan Beda-beda Berarti itu Aturan gereja dong Om Ya Om Wah cia Om Kayak gue nikah sama tante nya nih ya Oke jadi gini ya Jadi kalau bicara tentang Perpuluhan dan baptisan itu Adalah dogma Ya Jadi perpuluhan Dan segala itu dogma Saudara Dokter ini itu hanya dua Yaitu apa Kristus sebagai juru selamat Yang kedua adalah Alkitab adalah final Kejadian sampai dengan wayu Final Nah dogma itu Ada yang dipercik Baptisan ada yang diselam Gitu segala macam Dan kemudian masalah perpuluhan Ada orang yang harus kasih perpuluhan Dan segala macam Itu adalah dogma Saudara ya Tapi Basenya adalah firman Tuhan Semua bisa ada dirujuk Kepada kebenaran firman Tuhan Ini penting sekali ya Saudara ya Kemudian saya sudah jelaskan Ada yang bertanya sama saya nih Ya kan Pak bagaimana Pak Masalah perpuluhan Berikan kepada Kepada gereja indukmu Kamu kasih perpuluhan ke situ Dimana kamu bertumbuh Kamu kasihlah ke gereja disitu Ya itu penting sekali ya Saudara ya Dan saya mau bilang Kalau kamu diberkati Ya kamu datang kasih ke gereja mu itu Supaya gereja mu itu juga bisa Memaintain sih hari-hari ini Segala macam Saudara bisa bayangin Kalau hari ini gereja Tidak melakukan ibadah Berapa bulan ke depan Kasian saudara Apalagi kalau gereja itu Punya Staff Punya karyawan Yang full timer Yang harus digaji tiap bulan Saudara Nah saudara kemudian Matikan perpuluhan mu Tidak berikan berkat buat dia Apa pendeta aku gak punya Saudara memberi Tidak akan pernah kekurangan Pasti Saudara memberi Tidak akan pernah kekurangan You give aja Dimana gereja mu bertumbuh Engkau bertumbuh Kasih aja disitu Saya sih saudara sederhana Saya nating tulus Saudara-saudara Karena saya pikir Cuma sederhana Saudara dibentuk Di satu gereja Kamu bertumbuh disitu Saya tidak punya gereja Tapi saya yakin dan percaya Kalau saudara ikut itu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan Oh sorry Sorry ya Kebanyakan makan Minta maaf Minta maaf Sorry sorry Oke Jadi ini ada poin yang penting Saya mau sampaikan Oke Pak jadi kawin lagi Apa single dulu Pak saya mau kawin lagi Apa single dulu Loh lu single aja bro Gak apa-apa Lu single aja kayak kawin bro Selom pak Mengapa Tuhan memberikan kita Sesuatu hal Namun Tuhan ambil lagi Loh Kan dia yang miliki hidup kita Bukan saya Istri saya punya Tuhan Saya punya Tuhan Anak kita punya Tuhan Loh anak itu Kita hanya bantu urus kok Yang pelihara dia adalah Tuhan Harta punya Tuhan Segala sesuatu punya Tuhan Kepercayaan Tuhan yang berikan Urapan Tuhan yang berikan Kuasa Tuhan yang berikan Loh terus kita mau ngapain lagi saudara Saya tidak bisa sombong saudara Siapa sih kita Hidup kita hanya batas kok Ada waktunya kita Ada saatnya kita kuat Ada saatnya kita lemah Hidup begitu saudara Ada masa-masanya kita dipakai Tuhan Ada masa-masanya orang lain yang dipakai Ya kita harus siap dalam segala sesuatu Tapi selagi kita diberkati Tuhan Selagi kita dipakai Tuhan Yuk bersyukur pada Tuhan Karena Tuhan sedang pakai saudara That's it Lakukan yang terbaik Maka saya bilang Kalau melayani Tuhan Melayani sungguh-sungguh Kalau bekerja Bekerja sungguh-sungguh Kalau kau melakukan apapun Melakukan apapun Dengan sepenuh hati Tuhan pasti berkati saudara Jangan dikit-dikit Untuk segala macam Oh saya sorry Hal-hal ini Hari ini saya mau sampaikan Apa yang saya sampaikan Saya tidak akan mengambil Perpuluhan Sempersembahan dari saudara Karena saya mau Garis seluruh Sebuah saudara sekalian Yang paling penting Saudara diberkati Tuhan Biar Tuhan berkati Dengan cara yang berbeda Nah ini ada pertanyaan nih Pak Pendeta Saya mau tanya Pak Kalau saya mau memberkati Pelayanan Seseorang Terus kenapa Terputus nih Tapi orang itu Tidak memberitahu Pelayanannya dimana Jangan berkati orang ini Ya Gak penting Yang penting Masih banyak orang yang harus Kamu tolong Ini penting ya sekali Saudara ya Jangan menggunakan Pelayanan Atas nama pelayanan Untuk kepentingan pribadi Itu gak bagus Begitu Jangan menggunakan Cara apapun Maka saya bilang Jangan mencuri Uang Tuhan Gak boleh begitu Jadi lakukan yang terbaik Berbuat sesuatu Jangan ajukan proposal Untuk minta berkat Yuk gak boleh begitu Dalam pelayanan Tidak boleh begitu Ya oke Saya mau sampaikan ya Pak Mau tanya Kalau istri saya suka Ngambek Dan suka Permasalahan ini itu Sedangkan saya Wah ini gue harus baca serius Kayaknya menarik nih Sedangkan saya Oke Ngambek Gampang kok ngambek Istri itu ngambek Gampang bro Wah Tau lah gue caranya Tau gak cara ngambek Bagaimana kalau dia ngambek Tanya sama dia Mau nya apa bos Gitu Istri ngambek Gue gak tau Apa istri-istri Gue gak tau Kalau dia ngambek Udah lah Tenangin aja dia ya Ya asal dia ngambek Gak apa-apa ya Yang penting dia tetap Sayang sama kamu Itu yang paling penting ya Oke Pak kalau di gereja Dan lagi ibadah yang cukup rame Dan berbahasa roh Apakah itu benar Aduh saya kasih tau ya Masudara ya Setiap gereja ada aturan mainnya Ini sedara nih Ya Saya tidak mau masuk Nanti jadi sensitif pembahasan ini Tapi saya mau ngomong benar ya Bahasa roh adalah karunia dari Tuhan Hanya salah satu karunia Kalau kamu berbahasa roh Minta juga diberikan karunia Untuk menerjemahkan Supaya orang yang mendengarnya Itu bisa mengerti Apa yang kau sampaikan That's it Sudah itu aja Gak mau lebih dari itu Apakah muzizat bisa terjadi Tanpa ada tindakan Tapi hanya doa Oh bisa banget sudara Bisa banget ya Bisa banget Muzizat bisa terjadi Iya Karena muzizat bukan saya yang buat Tapi Tuhan yang buat Tugas kita hanya berdoa Tapi Tuhan yang akan lakukan Perkerjaan yang besar Oke Ini penting ya Oke Banyak sekalian tanya nih Keliatannya ya Pak bagaimana membedakan Suara Tuhan dan bukan suara Tuhan Oke Bagaimana membedakan Suara Tuhan dan bukan suara Tuhan Tau gak caranya apa Berkomunikasi dengan Tuhan Supaya engkau dengar Hapal suara Tuhan itu Seperti apa Kalau engkau berkomunikasi Dengan Tuhan secara intens Engkau pasti diberikan perasaan Yang sensitif Dengan suara Tuhan Pasti sudara Sehingga engkau tahu Mana ini suara Tuhan atau tidak Tapi Tuhan gak ngomong Enggak itu Satan Tuhan akan memberikan kepekan Lewat mana Lewat ini Alkitab Jadi semakin bicara sama Tuhan Semakin Tuhan akan membukaan Lewat kebenaran firman Tuhan Buat sudara ya Ini penting sekali ya Oke Pak Mau tanya pak Dan tadi nanya bos Bagaimana pandangannya Dengan gereja yang tidak merayakan Hari Pasca dan Natal Gereja yang tidak merayakan Pasca dan Natal Ya bukan gereja dia Bukan orang Kristen Titik Gue gak mau bahas Gue gak mau bahas aliran Capek gue bahas-bahas kayak gitu Buang waktu Lama-lama kita Kefretnya itu Orang-orang yang gak mau reka Kalau dia gak mau reka Natal Pasca Udah Jangan dibilang jadi orang Kristen Enak Oke Shalom pak Mengapa Tuhan memberikan kita Sesuatu hal Namun Tuhan Ambel ini tadi udah ya Pak Petra mau bertanya pak Mengenai Aduh udah Perpuluhan mulut ya Pak Ini hebat nih Pak Apakah kita boleh Anak Tuhan ditato Nah Ini penting nih Anak Tuhan boleh ditato Saya kasih tau ya Gak boleh di dalam Alkitab Ya saya udah ada tato Jangan nambah lagi loh Tapi mau nambah lagi Jadi graffiti aja bos Kalau ada tato Jangan ditambah lagi Udah jangan Begitu Oke Ingat ya Saya ada tato di belakang Gak boleh nambah lagi Sudah ini dulu Masa lalu Tato gak jelas juga tuh Gambar apa tuh Gambarnya maunya Donald Bebek Jadi ayam Bangkok Mau gambar malekat Jadi gak jelas tuh Gambar apa tuh Aduh kacau deh Pak bagaimana Cara mendapatkan Karunia berbahasa roh Tau mau dapatnya bagaimana Karunia berbahasa roh Mau gak Mau tau gak Mau tau gak Saya kasih tau Sudara Kalau sudara mau tau Dapat bahasa roh Saya kasih tau Berdoa sama Tuhan Karunia berbahasa roh Itu diberikan oleh Tuhan Sudara Ya Kalau Tuhan berikan yaudah Pasti Tuhan kasih itu Itu berarti ada hal Yang kamu harus bereskan Karena bahasa roh Adalah bagian Dimana engkau Membangkitkan Kehidupan rohanimu Untuk lebih baik lagi Oke Oke ini pentingnya Sudara ya Aduh Pak Ini buah sulung mulu nih Gak ada buah bungsu apa Buah sulung udah selesai Dari kemarin bahasnya Aduh banyak banget Kayak begini buah sulung semua Udah kok Kenapa jadi buah sulung semua nih Oke Pak Petra Saya sudah dibaptis Katolik pak Dan saya mau dibaptis Kristen Bisakah Ditegukan aja Boleh diteguin aja Ya ditegukan aja Kamu baptis oleh katolik Terus kemudian Baptis Kristen Boleh ditegukan aja ya Oke Pak saya terakhir-terakhir ini Ketakutan pak Dan khawatir sekali pak Tapi kalau denger Khotbah bapak Petra Saya jadi semangat Itu berarti Nanti gue tiap hari khotbah sama lu ya Tuhan Yesus Eh bu Ini ibu-ibu Ibu-ibu nih kayaknya Bu saya kasih tau ya bu ya Jangan tergantung sama saya lu bu Nanti lu ibu takut Kuatir denger saya khotbah Jadi kuat Jangan begitu lu bu Hati-hati ya bu Saya kasih tau ya bu Nah Ini yang penting ya bu Jangan sedikitpun Tergantung sama saya bu Ya Jangan bergantungnya sama Tuhan ya bu Supaya ibu Tetap kuat Jadi jangan karena Khotbah bapak Petra bu Nah bacaan kitab bu Siapapun pendeta Kalau baca firman Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Ibu harus kuat ya Tenang bu Tuhan sayang ibu ya Itu Puji Tuhan Ibu doakan saya aja Spesiat terus ya bu ya Kapan pastor di OHCC Apa nih OCC Udah nanti kita ketemu lah Kapan-kapan ya Pak katanya kemarin Mau bahas buzizat pak Iya memang Kemarin mau bahas buzizat Tapi ternyata Banyak orang yang mau bicara Tentang pencobaan dan ujian Nanti hari Senin Kita bahas buzizat ya Kamu ingetin saya Supaya gak lupa Pak saya Oke ya Oke Saudara-saudara ini penting Jika orang tua suka Merong-rong anaknya Aduh apa yang mau dirong-rong Sama orang tua Oke Kita Kalian berdoa aja Buat orang tuamu Supaya Tuhan akan memberkati dia Nah Saudara-saudara kita gak terasa Kita sudah ada di akhir Dari pertemuan kita Instagram ini Saya tidak tahu Apakah saudara mau lanjut Esok hari Karena Saya mau sabat dulu Saudara Nah mau tenang dulu Karena ada beberapa hal Yang harus saya persiapkan Karena yang paling penting Saudara juga mempersiapkan hatimu Besok adalah waktu Bersama dengan keluarga Dimana? Di rumah lagi Dan di rumah lagi Tidak boleh kemana-mana Kalau kemana-mana Masuk ke mobil Cerita Masuk lagi ke dalam rumah Gitu aja lagi ya Jadi kalau ada yang mau lanjut lagi Nanti mungkin besok Saya akan buka Untuk ruang pertanyaan saja Tapi nanti saya lihat Saya akan informasikan malam ini Setelah Live Instagram ini selesai Oleh karena itu Saudara yang paling penting Saya disayu Katakan Pencobaan datang dari iblis Dipakai oleh Tuhan Untuk menguji kita Nah ini penting sekali Nah saudara saya mau sampaikan Bagi kita semua Semua Hotbah saya Yang kemarin Dosa dan keselamatan Itu saya upload Di Youtube saya Di Petra Fangidai Petra Fangidai Ovisial Itu di Youtube pribadi saya Jadi saudara bisa lihat disitu Dan hotbah hari ini Juga nanti Saya akan masukin ke Youtube Yaitu di Petra Fangidai Ovisial Nah saudara bisa lihat disitu Dan saudara bisa nanti Menikmatinya lagi kembali disitu Karena nanti di Instastory Saya akan isi hal-hal yang lain Oleh karena itu Kita akan ketemu terus Dan ini kita lihat dulu Nanti perkembangan Pemerintah akan membuat kita Sampai kapan Di rumah terus Dan ya tetaplah Kita bertemu Dalam setiap pelayanan yang ada Dan saya yakin dan percaya Lewat siaran-siaran ini Semakin banyak orang yang Antusias mengikuti Instagram ini Live ini Dan saya yakin dan percaya Saudara pasti diberkati Tuhan Ini ada pertanyaan Yang masuk nih saudara Saya harus jawab dulu ya Saudara ya Pak Pak Gimana pak Apa 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 Pak gimana pak Menghadapi orang yang kepo Suka ngomongin orang Aduh Capek deh Ngadepin orang yang kepo Suka ngomongin orang Cuekin bos Orang itu Suka ngomongin orang Saya kasih tau nih Orang itu ngomongin Kamu Itu berarti Kamu lebih penting Daripada dia Kenapa Karena dia suka ngomongin kamu Kalau dia suka ngomongin kamu Kamu penting Buat dia Kenapa kamu gak ngomongin dia Karena dia gak penting Buat kamu Itu penting Jadi gak usah pusing saudara Biarkan orang ngomong Tapi saudara punya hak Untuk menutup telingamu Biarkan orang bicara Saudara punya hak Untuk menyampaikan sesuatu Apapun juga Yang penting Tidak boleh saling melukai Oke Saya lihat lagi Ada pertanyaan berikutnya Pak Toko saya saat-saat ini Makin ramai pak Jadi perlu tambah modal Tapi saya pinjam beberapa orang Apa kasih sih Aduh Tuhan Yesus Wah saya gak tau nih Kayak gini-gini nih Oke ya Puji Tuhan ya pak Tokonya diberkati Tuhan Udah Menikmati aja pak Apa yang ada yang Tuhan sudah berikan ya pak Oke Kenapa dalam pacaran Tuhan membuat saya sakit hati Karena ditinggal pacar Dari kemarin begini terus nih Jadi kenapa Saya pacaran Dibuat sakit hati Saya tinggal pacar Koreksi diri deh Mungkin ada masalah Tapi pak Saya udah boleh baik pak Yaudah Itu berarti Nanti akan Tuhan kasih Teman hidup yang luar biasa Pak sorry pak Usia saya udah 45 Yaudah Itu berarti Waktu yang akan datang Saudara akan makin tua Oke Saudara ya Menikmati Udah Pokoknya bersyukur Gak dapat jodoh bersyukur Dapat jodoh ya menikah Dan nikmati kebaikan Tuhan Nah saudara Kita yakin dan percaya Bahwa Tuhan selalu ada Dalam hidupmu Jangan khawatir Untuk menghadapi apapun juga Tuhan sedang pakai Saudara di era hari ini Dan kita lihat Bahwa saudara Hari-hari ini Sedang di uji oleh Tuhan Untuk menjadi pribadi Yang luar biasa Tuhan pasti akan Memberkati saudara Nah oleh karena itu Kita berdoa yuk Sama-sama Setiap Keluarga kita Siapapun kita Yang hari ini terjangkit Coronavirus Kita berdoa Tuhan pulihkan mereka Tuhan sembuhkan mereka Sehingga virus penyakit Diambil oleh Tuhan Oleh karena itu Dibuang Selesai jauh Dan kita berdoa Saudara bangsa ini Diberkati oleh Tuhan Walaupun nambah Korban-korban Dan segala macam Kita lihat Sampai dengan akhir bulan ini Apa yang terjadi Doa saya Doa saudara Akan didengar oleh Tuhan Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti dipermuliakan Dalam segala hal Bapak ibu saudara Arahkan hatimu Dan terimalah berkat Tuhan Bapak di surga Berkati setiap pribadi Yang mengikuti acara ini Satu persatu Diberkati oleh Tuhan Oleh karena itu Mereka yang sakit Dipulihkan Mereka yang kena virus penyakit Dipulihkan Diangkat semua itu Dan kami yakin Keluarga mereka Dalam berkat Allah Yang luar biasa Satu persatu Dilindungi oleh Tuhan Oleh karena itu ya Bapak Dalam Instagram ini Tuhan Live ini Kami yakin Hati kami Semakin kuat dalam Tuhan Dan Tuhan Sudah semakin hari Mengingatkan kami Untuk kami berbenah diri Tuhan Maka dalam satu minggu ini Kami melihat Cara Tuhan ajaib Engkau hadir Dalam kehidupan keluarga kami Engkau hadir Dalam keluarga kami Dan pribadi kami Oleh karena itu Siapapun mereka Yang khawatir Tuhan memberikan kekuatan Siapapun mereka yang hari ini Takut tentang hidupnya Dan hari ini Tuhan Memberikan kekuatan Siapa yang tidak yakin Tuhan akan Pemerintah Tuhan cukupkan Setiap kebutuhan hidup mereka Oleh karena itu Hidupmu dalam berkat Tuhan Ibu Bapak Sudara yang menyaksikan Acara ini Arakkan hatimu Dan terimalah berkat Tuhan Diberkatilah hidupmu Keluarga mu diberkati Pribadimu diberkati Pasangan hidupmu diberkati Anak-anakmu diberkati Biar kasih Allah menyertai Sudara Anugerahnya terjadi Dalam hidup Sudara dan saya Rohnya tinggal tetap Di dalam hidupmu Untuk menjaga Sudara Menegur Sudara Memimpin Sudara Menguatkan Sudara Bukan sampai hari ini saja Tapi sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Sudara sekalian Shalom Kita akan ketemu esok hari Dan nanti saya akan lihat Dari respon di DM Apakah saya akan Melanjutkan sampai esok hari Dalam sesi Tanya jawab saja Saya akan lihat nanti Dan saya akan putuskan Lewat instastory saya Saya mau ingatkan lagi Khotbah hari ini Dan khotbah yang kemarin Saya akan upload ke Youtube saya Di Petra Fangidei Oficial Sudara nanti bisa lihat Khotbah-khotbah yang hari ini ada Yang mungkin tadi Sudara Boleh ikut di setengah jalan Sudara bisa lihat di situ Sekali lagi Tetap kuat dalam Tuhan Positif Pembicaraan kita Pembicaraan tentang Tuhan Selalu bicara Tentang Tuhan Supaya Tuhan Dipermuliakan Tuhan Yesus memberkati Sudara Tuhan Yesus pastinya juga Memberkati saya Tuhan Yesus juga Memberkati keluarga besar Sudara Tuhan Yesus memberkati Indonesia Shalom Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih